sedikit tips dari saya untuk penggantian oli sendiri di rumah si oli mesin yang bekasnya keluar semua kemudian diganti dengan oli yang baru tujuannya agar oli bekas semua yang ada di mesin itu kebulas habis kebukan semua bisa kalian tidur juga dan ini tips yang sering saya lakukan kita buka dan kita biarkan terbuka poli ini agar ada ventilasi keluar dari mesin seperti ini olinya gelap ya hold me close till i get up assalamualaikum guys ini ada sedikit tips dari saya untuk cara penggantian oli secara manual atau sendiri di rumah tips ini mungkin bisa kalian tiru juga dan ini tips yang sering saya lakukan kita buka olinya malam hari kemudian kita isinya besoknya lagi tujuannya agar oli bekas semua yang ada di mesin itu kebulas habis kebuang semua mungkin kalau pakai kompresor masih ada yang tersisa tapi kalau kita lakukan seperti ini semua oli yang ada di dalam mesin jumlahnya lebih banyak keluar dibanding kita ke bengkel atau pakai sempurut kompresor mungkin menurut saya nggak tahu nih menurut teman-teman lain lebih efektif seperti ini kiranya kita ganti secara sendiri tentunya kan lebih bisa nge-press pengeluaran kita lakukan sendiri ya tentunya mobilnya harus santai seperti ini mobilnya tidak dipakai kemana-mana ketika jam malam kalian bongkar dan keluarkan seperti ini ini udah saya bongkar ya udah dibongkar dan olinya udah dibuka kita buka dan kita biarkan terbuka seperti ini agar ada ventilasi udara keluar dari mesin dan ini olinya gelap ya ini udah ditampung kalo di bekasnya di sekitar semua petugas biar di dalam mesin terganti semua sama lioli baru jadi maksimal aja gitu guys selamat menikmati selamat menikmati